Jodoh si matuk keranjang jilid 29. Engkau ini seorang hwasyo, akan tetapi makan daging dan minum arak yang kau rampas dari kami teriak orang kedua. Orang tua tak tahu malu. Engkau ini pendeta atau perampok hayo pergi dari sini dan tinggalkan makanan kami menghadapi kemarahan lima orang pemuda hartawan itu, hwasyo tua itu senyum-senyum saja. Sambil mengunyah makanan dia menoleh dan memandang kepada mereka, sebelum menjawab, dia menuangkan arah dari guci ke mulutnya. Setelah tidak ada lagi makanan di mulutnya, barulah dia menjawab. Omi Tohut, kalian ini hartawan-hartawan muda macam apa? Sepantasnya kalian bersyukur bahwa makanan kalian dipilih oleh pingceng. Memberi makanan kepada seorang hwasyo akan mendatangkan barkah yang berlipat ganda, kenapa kalian banyak rowel lima orang pemuda itu menjadi semakin marah. Mereka memberi syarat kepada tiga orang laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun yang melihat pakaian dan sikap mereka, jelas bahwa mereka adalah jagoan-jagoan yang mengawal lima orang pemuda itu. Seret dia pergi dari sini perintah seorang di antara lima orang pemuda itu. Pendeta tua itu perlu dihajar tiga orang jagoan itu bertubuh tinggi besar dan nampak kokoh kuat. Agaknya mereka merasa sungkan juga harus menangani seorang pendeta tua gendut. Bagaimanapun juga, biasanya para hwasyo dihormati dan dimintai berkah, sekarang mereka harus menghajar seorang pendeta, tentu saja mereka merasa sungkan. Kalau mereka disuruh menghajar orang biasa, mereka tidak akan merasa sungkan. Maka, seorang di antara mereka yang mukanya kuning pucat menghampiri hwasyo itu dengan sikap hormat dia berkata, Loh Suhau, harap Loh Suhu tidak menyusahkan kami dan suka pergi saja dari sini, jangan mengganggu para kongcu yang sedang bersenang-senang di taman ini. Oni Tohut, kalian ini tiga orang anjing penjilat, kalianlah yang cepat pergi dari sini, jangan mengurangi selera makan pinceng, kata hwasyo itu dengan senyum lebar dan suaranya mengandung ejokan. Loh Suhau, kami bersikap hormat akan tetapi engkau malah memaki kami. Jangan mengira kami takut menyeretmu keluar dari taman ini bentak jagoan kedua. Hehehe, kalau pinceng tidak mau pergi, kalian mau apa kami akan terpaksa menyeretmu pergi bentak si muka kuning yang sudah kehilangan kesabarannya. Hahaha, anjing-anjing yang gonggongnya nyaring tidak dapat menggigit hwasyo itu tertawa dan melanjutkan makan minum dengan lahapnya. Mendengar ini, tiga orang tukang pukul itu tentu saja menjadi semakin marah dan serentak mereka menerjang ke depan untuk menangkap dan menyeret hwasyo yang sedang makan itu. Pergilah kalian anjing-anjing penjilat hwasyo itu berkata dan dia membuat gerakan seperti menepiskan tangan kirinya ke arah tiga orang jagoan itu dan akibatnya membuat liongki dan liongki yang menonton dari jarak agak jauh tergelalak. Tiga orang jagoan itu tiba-tiba saja terjengkang seperti dipukul atau didorong tangan yang tidak nampak. Mereka terbanting keras dah mengaduh-aduh karena tubuh mereka terus tergulinggu satu ing seperti diseret angin yang amat kuat. Liongki dan liongki, dua orang yang memisat tuiki ilmu kepandaian tinggi itu melihat betapa debu dan daun kering berhamburan dan beterbangan seperti ditiup angin dan beberapa helai daun melayang ke arah mereka. Mereka mengebutkan tangan ke arah daun-daun itu dan alangkah. Kaget hati mereka ketika merasa betapa daun kering itu terasa berat dan keras seperti batu saja ketika mereka tangkis. Tiga orang jagoan itu babak belur dan mereka tidak bergulingan lagi, bangkit duduk dan dengan muka pucat dan matuh, terbelalak mereka memandang ke arah hwasyo itu. Hem, kah satu ion orang-orang muda kaya raya sungguh tak tahu malu. Kalian bergelimang kemawahan, berpesta pora di taman, di depan orang-orang yang kelaparan, sungguh bermuka tebal. Kalian perlu dicuci sampai bersih kata pulau hwasyo itu sambil tetap menyeringai dan kembali tangannya membuat gerakan seperti mendorong ke arah lima orang pemuda hartawan yang juga kelihatan kaget. Bukan main melihat tiga orang jagoan mereka roboh secara aneh. Dan tiba-tiba mereka berlima mengeluarkan teriakan kaget karena tubuh mereka seperti disambar angin keras yang tidak dapat mereka lawan. Mereka terhuyung dan tanpa dapat dicegah lagi mereka berlima terlempar ke dalam kolam ikan. Terdengar suara berjebur lima kali dan air munkrat tinggi, ikan-ikan dalam kolam berenang ketakutan. Liong Ki dan Liong Bi saling pandang. Wajah mereka berubah dan hati mereka tegang. Mereka berdua maklum bahwa mereka bertemu dengan seorang hwasyo yang memiliki tingkat kepandayan amat tinggi. Hwasyo itu tadi telah mendemonstrasikan tenaga sakti jarak jauh yang luar biasa sekali. Dalam hal itu, mereka berdua jelas tidak mampu menandinginya. Dia lawan yang amat berbahaya akan tetapi dapat menjadi kawan yang amat berguna. Bisik Liong Ki dan wanita cantik itu mengangguk, mengerti apa yang dimaksudkan sekutu dan kekasihnya. Mereka berdua lalu menghampiri hwasyo yang kini sedang makan lagi seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Tiga orang jagoan itu kini sibuk menolong lima orang pemuda hartawan keluar dari dalam kolam dan mereka segera pergi bergegas meninggalkan taman itu. Juga mereka yang kebetulan berada di taman itu kini mulai bubaran setelah tadi ikut menjadi penonton. Kini Liong Ki dan Liong Bi sudah tiba di depan hwasyo itu dan mereka berdua segera memberi hormat. Liong Ki berkata dengan sikap menghormat, Loh Chiam Pua, lima orang hartawan muda dan tiga orang jagoan mereka itu memang patut dihajar karena tidak menghormati seorang hwasyo suci. Biarpun kami berdua bukan hartawan, namun kami dapat menghargai seorang pendeta dan kalau Loh Chiam Pua sudi menerimanya, kami mengundang Loh Chiam Pua untuk menikmati hidangan lezat di rumah makan lokan yang terkenal di kota raja ini, hwasyo itu bukan lain adalah Hak Tok Siansu. Seperti telah kita ketahui, bersama mendiang Maktok Siansu, hwasyo ini baru saja pulang dari Sitian, dunia barat atau India, setelah puluhan tahun mereka menimba ilmu dari sana. Ketika mereka melihat Cheng Ho Hwasyo, ketua kuil Siaw Lim Si di luar kota Yeusu pegunungan Heng To'an San dalam keadaan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan menderita, dan mereka mendengar cerita tentang Siang Kuan Chi Keng dan To'an Hu Ichu yang mereka anggap sebagai penyebab kesengsaraan Cheng Ho Hwasyo, mereka marah sekali. Ketua kuil Siaw Lim Si itu mereka anggap sebagai penyelamat mereka, yang menyadarkan mereka dari jalan sesat, bahkan yang kemudian mengirim mereka ke barat untuk memperdalam ilmu. Mereka segera mencari Siang Kuan Chi Keng dan istrinya, To'an Hu Ichu untuk menuntut pertanggungan jawab mereka. Namun, dalam pertandingan melawan Siang Kuan Chi Keng, Bantok Sian Chu tewas walaupun dia mampu melukai Siang Kuan Chi Keng. Dapat dibayangkan kesedihan hati Hektok Sian Su ketika rekan, sahabat dan saudara seperguruan yang selama puluhan tahun merantau ke barat bersamanya itu tewas. Dia membawa jenazah Su Hengnya itu ke kuil Siaw Lim Si di luar kota Yew Su, memperabukan jenazah itu. Dia meninggalkan obat penawar racun kepada Hwasyo di kuil itu untuk diberikan kepada Siang Kuan Chi Keng. Tetap seperti dugaan keluarga Siang Kuan Chi Keng, Hektok Sian Su tidak rela membiarkan Siang Kuan Chi Keng tewas begitu saja oleh pukulan beracun Su Hengnya. Dia ingin Siang Kuan Chi Keng dan istrinya menebus dosa dan bertapa di kuil Siaw Lim Si sampai mati agar menenangkan roh penasaran dari mendiang Ceng Hwasyo. Dia sendiri segera pergi ke kota raja setelah mendengar berita bahwa Teng He berada di kota raja. Inilah yang menjadi tujuan utama ketika dia dan Su Hengnya kembali dari barat. Yaitu, mencari pemuda bernama Teng He. Ketika Hektok Sian Su dan Su Hengnya, mendiang Bantok Sian Su, mengembara ke Tibet dan memperdalam ilmu mereka, kedua orang Hwasyo bekas penjahat besar ini mendapatkan saudara-saudara seperguruan yang kemudian menjadi pendeta-pendeta lama. Tiga orang pendeta lama yang mengadakan pemberontakan terhadap Dalai lama adalah saudara-saudara seperguruan mereka. Tiga orang. Lama itu adalah Gunga Lama, Jang Hao Lama, dan Pethoa Lama. Hektok Sian Su dan Bantok Sian Su sendiri tidak ingin terlibat dalam pemberontakan itu. Namun ketika mereka mendengar betapa tiga orang saudara mereka ini tewas terbunuh, mereka menjadi marah dan mendendam. Mereka sudah menyelidiki siapa pembunuh tiga orang pendeta lama itu. Gunga Lama tewas di tangan Kimo Sian Kou pertapa di puncak awan kelabu penggunungan Ningjing San, sedangkan yang dua orang lagi, Yang Hao Lama dan Pak Loa Lama, tewas di tangan seorang pemuda bernama Teng He. Mereka segera mencari Kimo Sian Kou. Pertapa wanita yang rambutnya keemasan ini tidak menyangkal ketika ditanya, dan ia pun melakukan perlawanan dengan gigih ketika dua orang pendeta beracun itu menyerangnya. Terjadi perkelahian mati-matian yang seru di puncak itu. Namun, karena dikeroyok dua, padahal masing-masing Hwasyo merupakan tandingan yang setingkat dengannya, akhirnya, Kimo Sian Kou roboh dan tewas. Dua orang Hwasyo itu lalu melakukan perjalanan, pulang ke timur untuk mencari musuh mereka yang kedua, yaitu pemuda bernama Teng He. Akan tetapi ketika mereka singgah di kuil Xiao Lim Si, mereka melihat keadaan dan kematian Cheng Ho Hwasyo sehingga untuk sementara mereka menangguhkan usaha mereka mencari Teng He karena harus membalas kematian Cheng Ho Hwasyo kepada Siang Kuan Chi Keng dan Toan Hui Chu. Usaha balas dendam itu bahkan mengakibatkan tewasnya bantok Sian Su. Kyi He Tok Sian Su berangkat sendiri ke Kota Raja untuk mencari Teng He. Ketika tiba di Kota Raja, hari itu dia pergi ke taman dan melihat lima orang pemuda hartawan hendak berpesta pora di taman tanpa menghiraukan orang lain, bahkan tidak menawarkan kepadanya, dia pun lalu mengambil makanan dan minuman yang sedianya akan dipakai. Setelah lima orang pemuda hartawan itu, tidak menghiraukan teriakan mereka, bahkan lalu makan minum dengan santai tanpa memperdulikan lagi kepada mereka sampai lima orang pemuda itu memanggil tukang pukul mereka. Ketika Leong Ki dan Leong Ri muncul di depannya dan menawarkan makanan dan minuman di rumah makan, He Tok Sian Su mengamati mereka berdua. Dia adalah seorang yang sudah kenyal makan garam dunia kangong, pandang matanya tajam dan dia segera dapat mengenal orang pandai, walaupun pemuda dan wanita itu masih tergolong muda. Dia tersenyum karena sikap sopan dari Leong Ki menyenangkan hatinya. Hahaha, orang-orang muda yang baik. Untuk makanan lezat dan mahal, arak yang tua, perut Pin Cheng tak pernah merasa kenyang dan mulut Pin Cheng tak pernah merasa puas, haha. Kalian adalah dua orang muda yang baik sekali, suka menghargai pendeta seperti Pin Cheng, Omi Tohut. He Tok Sian Su bangkit berdiri dan meninggalkan sisa makanan dan araknya, mengikuti Leong Ki dan Leong Bi keluar dari taman itu tanpa menoleh lagi. Ketika lewat dekat lima orang pemuda hartawan yak sudah keluar dari dalam kolam dalam pakaian basah kuyuk seperti lima ekor tikus baru saja dikeluarkan dari air, Leong Ki berkata kepada mereka, Jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran agar kalian tidak bersikap sombong. Aku adalah perwira pasukan pengawal Chang Tai Jin, dan aku tidak akan tuntut kalian kalau kalian menghabiskan urusan itu sampai di sini saja. Mendengar bahwa pemuda itu perwira pasukan pengawal Menteri Chang, lima orang pemuda hartawan itu terkejut dan cepat mereka menjura dengan sikap hormat, bahkan mereka lalu menghormat ke arah He Tok Sian Su sambil berkata, Mohon Tai Suhu mengampuni kami yang bersikap tidak sepantasnya, Omi Tohut, kalian memang sudah diampuni Seng muda. Kalau tidak, apa kalian kira kalian dapat keluar dari empang dengan masih bernyawa di atas tawa dan mengikuti Leong Ki dan Leong Bi keluar dari taman. Lima orang hartawan muda dan tiga orang jagoannya tertegun, tidak mengerti apa yang dimaksudkan pendeta gendut itu. Akan tetapi Leong Ki dan Leong Bi mengerti. Tentu Hwesu yang amat lihai ini hendak mengatakan bahwa kalau dia menghendaki, tentu lima orang pemuda hartawan itu tadi terlempar ke kolam ikan dalam keadaan tidak bernyawa lagi. He Tok Sian Su memang seorang yang aneh sekali wataknya. Dahulu, puluhan tahun yang lalu, bersama mendian Bantok Sian Su, dia hanya seorang tokoh sesat yang biasa saja. Seorang yang sepenuhnya diperhambar nafsu, mengejar kesenangan dengan kel apa saja. Tidak ada pantangan baginya dan dia dapat membunuh orang sambil tertawa. Kemudian dia dan Bantok Sian Su bertemu Cenggok Hwesu ketua kuil Siau Lim Si dan bukan hanya kalah dalam ilmu esilat. Menghadapi Hwesu itu, akan tetapi mereka bahkan ditundukan dengan budi pekerti dan disadarkan. Mereka bertawabat dan bahkan merelakan diri menjadi Hwesu, kemudian dipimpin dalam hal keagamaan oleh Cenggok Hwesu. Ketua Siau Lim Si ini melihat ketekunan dua orang bekas penjahat itu setelah Nian jadi Hwesu dan dengan bekal pengetahuan agama yang mereka telah kuasai, mereka lalu dianjurkan pergi ke Sitian untuk mempelajari dan memperdalam ilmu keagamaan Buddha. Demikianlah, dua orang itu pergi ke Tibet dan India, bertelana di negara asing itu dan memperdalam pengetahuan agama mereka, juga dalam kesempatan itu mereka bertemu dengan banyak pendeta dan pertapa liai, maka mereka lalu memperdalam ilmu esilat mereka pula. Bukan hanya isatumusilat, juga ilmu sihir dan ilmu-ilmu tentang racun. Dan dalam hal keagamaan pula mereka bergaul dengan golongan yang menyimpang daripada agama yang asli. Karena mempelajari bermacam ilmu inilah, maka Hektok Siansu menjadi seorang manusia yang aneh dan tidak wajar. Kadang dia bersikap seperti seorang pendeta yang salah dan budiman, akan tetapi terkadang dia dapat bersikap ganas dan kejam seperti iblis. Kebaikan yang dikejar-kejar dapat menimbulkan kejahatan dalam pengejaran itu. Hektok Siansu yang menganggap dirinya sudah berada di puncak, tidak peduli lagi akan baik buruk perbuatannya. Dia menganggap bahwa semua berbuatnya benar. Dia selalu menuruti dorongan batinnya yang berada dalam gelombang pertentangan yang tak kunjung henti antara keinginan mengejar kesenangan dan keinginan menjauhi kesenangan. Kedua keinginan itu nampaknya berlawanan namun sesungguhnya masih merupakan nafsu yang sama. Nafsu selalu menghendaki agar keinginannya tercapai, dan betapa terselubung pun keadaan nafsu, diberi pakaian dan sebutan yang indah dan bersih, tetap saja tujuannya hanya demi kepentingan diri sendiri. Aku tidak peduli melakukan kejahatan karena aku ingin mendapatkan kesenangan dari hasil kejahatan itu. Aku harus melakukan kebaikan karena aku ingin mendapatkan kesenangan dari hasil kebaikan itu. Berlawanan namun tujuannya sama, yaitu ingin mendapatkan kesenangan dari perbuatan itu. Perbuatan itu tidak utuh, melainkan dijadikan alat atau kera untuk mencapai titik tujuan, yaitu kesenangan yang dikejar-kejar. Nafsu selalu menyelingap ke dalam pamrih dan pamrih yang saling berlawanan antara manusia menimbulkan bentrokan. Pengejar hasil kebaikan yang satu bertabrakan dengan pengejar hasil kebaikan yang lain karena terjadi bentrokan pamrih. Agama yang satu bentrok dengan agama yang lain karena masing-masing pemeluknya, yaitu manusia, saling mempertahankan kebaikan berpamrih tadi. Orang menyalahkan keadaan di luar diri, menyalahkan lingkungan, masyarakat yang dianggap sebagai penyebab penyelewengan dan kesesatan dirinya. Kita lupa bahwa satu lingkungan atau masyarakat dibentuk oleh keadaan pribadi-pribadi. Kalau hendak menyehatkan satu lingkungan, seharusnya harus menyehatkan pribadi. Kalau pribadi-pribadi sehat, lingkungan pun otomatis menjadi sehat. Orang boleh bertapa mengasingkan diri ke tempat-tempat sunyi, menjauhkan diri dari keramaian, menyiksa diri dengan segala macam care berusaha untuk mengendalikan dan meyalahkan nafsunya sendiri. Namun orang lupa bahwa perbuatan ini pun merupakan suatu usaha yang mengandung pamrih, jadi masih dalam satu ingkaran setan, masih terdorong nafsu. Selama ada dasar aku ingin tentu ada nafsu tersembunyi dalam bentuk agar berhasil. Dan apapun hasil yang dikejar-kejar itu, dengan pakaian bersih, dengan istilah mulia seperti sorga, kedamaian, keheningan, keabadian, kesempurnaan dan lain-lain, tetap saja di dalamnya bersembunyi kesenangan. Karena sorga, kedamaian, keheningan, keabadian dan sebagainya itu dianggap enak dan menyenangkan, maka, kita kejar-kejar dengan care memaksa diri berbuat apa yang kita anggap sebagai kebaikan. Tidak pernah kita bertanya kepada diri sendiri, andai kata sorga itu tidak menyenangkan, kedamaian dan sebagainya itu tidak enak, apakah kita masih melakukan kebaikan yang kita paksakan itu? Lalu untuk apa? Kebaikan adalah suatu sifat, suatu keadaan yang wajar, bukan suatu perbuatan yang disengaja. Kalau kita sadar bahwa kita berbuat baik, maka di situ pasti terkandung suatu hara akan pahalanya, walau tersembunyi sekalipun. Matahari merupakan kebutuhan mutlak semua makhluk, memberi kehidupan ketika melimpahkan cahayanya, namun dia tidak tahu apakah itu suatu perbuatan baik. Pohon-pohon memberikan bunga-bunga, harum, buah-buahan segar, kayu dan kulitnya pun bermanfaat bagi serangga dan manusia, hewan-hewan seperti sapi, kuda, anjing dan sebagainya, semua melakukan kebaikan tanpa sengaja dan tidak mengharapkan imbalan. Kita dianugerahi hati akal pikiran yang mengangkat kita menjadi makhluk termulia. Dengan alat-alat itu kita dapat berbuat lebih banyak bagi alam, jauh lebih banyak dibandingkan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Mestinya begitu. Namun, justru hati akal pikiran manusia yang menimbulkan malapetaka di dunia ini, karena nafsu yang menguasainya. Nafsu mutlak penting bagi kehidupan kita, namun juga mutlak berbahaya karena menyarat kita ke dalam kesesatan. Lalu bagaimana? Jalan satu-satunya hanya kembali kepada kekuasaan Tuhan. Menyerah. Hanya Tuhan yang mampu mengatur dan mengembalikan kita ke alam kewajaran di mana seluruh anggauta tubuh kita luar dalam termasuk hati akal pikiran dibersihkan dari pengaruh nafsu dan berfungsi seperti sebelum dikuasai nafsu. Kalau sudah begitu, manusia akan menjadi manusia seutuhnya, dibimbing dan dikendalikan oleh jiwa yang bersih dari nafsu. Bahkan nafsu yang tadinya merajalela dikembalikan kepada fungsinya semula, yaitu alat dari jiwa dalam jasmani, bukan menjadi majikan. Setelah dijamu makan minum secara rayau sekali oleh Leong Ki dan Leong Bi di rumah makan terbesar, Hek Tok Sian Su menjadi akrab dengan mereka. Dia menyeringai senang dan mengelus perutnya yang menjadi semakin gendut karena diisi banyak makanan dan arak. Hehehe, kalian dua orang muda yang baik sekali. Orang muda, engkau tadi mengatakan kepada tikus-tikus itu bahwa engkau adalah perwira pengawal Chang Tai Ji, siapakah pembesar itu dan siapa pula nama kalian yang bersikap begini baik kepada Kulo Cian Pwe, nama saya Leong Ki dan ini adalah adik saya bernama Leong Bi. Kami berdua bekerja menjadi pembantu Menteri Chang Ul Cheng, saya sebagai perwira pasukan pengawal, dan adik saya sebagai pengawal keluarga Chang, Hmm, lalu mengapa kalian bersikap baik kepada Picheng? Picheng Hek Tok Sian Su tidak pernah berkenalan dengan pengawal Menteri, mau apa kalian bersikap baik kepada Kulo Leong Ki dan Leong Bi yang sudah berpengalaman itu maklum bahwa mereka berhadapan dengan seorang yang sakti dan berwata aneh. Terhadap orang seperti itu mereka harus bersikap hati-hati sekali. Orang seperti ini harus ditarik menjadi kawan, sama sekali tidak boleh dijadikan lawan. Dari julukan kakek itu saja mereka dapat menduga bahwa kakek ini tentulah seorang datuk yang lebih condong kepada golongan hitam. Julukannya saja racunan hitam, hek, tok, dan sepak terjangnya tadi ketika menghajar lima orang pemuda dan tukang-tukang pukulnya sudah membuktikan akan kelihayanya. Locian Pwe, kami kakak beradik amat suka akan ilmu esilat dan mengagumi orang-orang pandai. Begitu bertemu dengan Locian Pwe, kami dapat menduga bahwa Locian Pwe adalah seorang sakti yang berilmu tinggi. Berkenalan dengan Locian. Pwe merupakan kehormatan dan kebahagiaan besar bagi kami yang ingin meluaskan pengetahuan kami yang dangkal, kata Leong Bi dengan suara merdu dan gaya memikat. Kakek gundul gendut yang kulitnya hitam kehijauan itu memandang dengan metu yang makin mencorong, tanda bahwa dia senang sekali. Dia mengangguk-angguk dan mengamati kedua orang muda itu. Kalian mengaku sebagai pembantu-pembantu Menteri Chang Wucheng yang amat terkenal sebagai seorang pembantu kaisar yang amat besar kekuasaannya. Kedudukan kalian sebagai pengawal pribadi berarti sudah tinggi dan kalian tentu memiliki kepandayan yang hebat maka dapat menjadi pengawalnya. Nah, perlu apalagi berkenalan dengan Pincheng, seorang kakek perantau yang tidak punya apa-apa Locian Pwe, harap jangan salah mengerti, kata Leong Ki cepat. Kami hanya ingin mengajak Locian Pwe untuk menghadap Chang Tae Jin. Beliau adalah seorang pembesar yang amat bijaksana dan selalu menghargai tingkat orang-orang pandai. Kalau Locian Pwe suka, marilah kami ajak untuk menghadap Chang Tae Jin. Pasti Locian Pwe akan diterima dengan senang, hehehe, Pincheng tidak ingin mendapatkan kedudukan, apalagi yang remeh. Kalau kaisar sendiri yang menawarkan kedudukan, baru pantas untuk dipertimbangkan, Leong Ki dan Leong B saling pandang. Locian Pwe, pendapat Locian Pwe memang tepat dan cocok sekali dengan keinginan kami berdua. Kami sendiri pun ingin mendapatkan kedudukan di istana kaisar, akan tetapi tidaklah mudah untuk mendapatkan anugerah seperti itu. Dan kedudukan di samping Chang Tae Jin, akan amat memungkinkan untuk meningkat ke istana kaisar. Marilah, Locian Pwe, kami perkenalkan Locian Pwe dengan Chang Tae Jin dan akan kami akui sebagai guru. Kami. Kami siap membantu Locian Pwe agar kita bertiga kelak akan mampu menduduki tempat yang berarti di istana kaisar. Hek Tok Siansu merasa tertarik. Sejak dia kembali dari perantauannya yang puluhan tahun lamanya bersama mendiang Bantok Siansu, dia tidak pernah hidup senang, selalu dalam perantauan yang membosankan, kadang harus menahan rasa lapar dan haus, kadang kepanasan atau kehujanan tanpa dapat berteduh di rumah sendiri yang pantas. Kini Bantok Siansu sudah tidak ada, dan dia sendiri pun sudah tua. Kapan lagi kalau tidak mulai sekarang mencari kedudukan yang pantas dan layak sehingga dia akan dapat menghabiskan sisa hidupnya dalam kemuliaan dan kesenangan? Pula, selama puluhan tahun dengan susah payah dia mempelajari segala macam ilmu itu, lalu untuk apa semua jerih payah itu dia lakukan kalau hasilnya tidak dinikmati? Akan tetapi, yang mengajaknya adalah kakak beradik yang masih muda dan yang sama sekali tidak dikenalnya. Dia harus lebih dulu yakin akan kejujuran mereka, harus lebih dulu mengenal tingkat kepandayan mereka, apakah mereka itu pantas mengaku dirinya sebagai guru mereka. Omi Tohut, kalau kalian mendesak, Pim Cheng jadi tertarik juga. Akan tetapi, Pim Cheng harus mengenal benar kalian yang hendak mengaku sebagai murid Pim Cheng. Bagaimana mungkin seorang guru tidak mengenal tingkat kepandayan murid sendiri? Mari kita ke tempat sepi dan ingin aku mengenal kepandayan kalian agar hatiku tidak ragu-ragu lagi. Setelah berkata demikian, kakek itu keluar dari rumah makan, diikuti oleh Leong Ki dan Leong Bi. Mereka tiba di sebuah hutan kecil di luar kota. Di bawah sebuah pohon besar mereka berhenti dan Hektok Siansu tertawa senang. Nah, sekarang Pim Cheng ingin berkenalan dengan ilmu kepandayan kalian yang ingin mengaku sebagai murid Pim Cheng, tantangnya sambil berdiri tegak, perut. Gendutnya menonjol ke depan, kedua lengan yang pendek tergantung di kedua sisi badan. Kak Leong Ki, biar aku yang akan minta petunjuk Klo Chiampu Hektok Siansu lebih dahulu, kata Leong Bi dan ia pun melangkah maju menghampiri kakek itu. Hektok Siansu tersenyum. Bagaimanapun juga, dua orang muda ini cukup gagah karena mereka tidak maju berdua mengeroyuknya. Sikap ini saja sudah menyenangkan hatinya dah membuat dia menduga bahwa tentu mereka ini memiliki kepandayan yang cukup boleh diandalkan maka berani maju satu demi satu. Leong Bi, majulah dan keluarkan semua kepandayanmu agar Pim Cheng dapat menilalnya, baik, Locian Pwe. Sambut serangan kuliong membentak dan tubuhnya sudah menerjang dengan cepat sekali. Kedua tangannya menyambar-nyambar dalam bentuk cakar harimau, mencakar lambung dan muka secara bertubi, cepat dan mengandung tenaga dasyat karena wanita itu memang sengaja mengerahkan tenaganya. Ia tidak main-main dan menyerang sungguh-sungguh karena ia pun ingin menguji kepandayan kakek itu, apakah pantas untuk dijadikan sekutunya. Kakek itu diam-diam terkejut dan kagum. Ternyata gadis ini memiliki kekuatan kecepatan yang jauh di atas dugaannya semula. Dia masih menggeser kaki ke belakang dan kanan-kiri untuk mengelak dari serangkaian serangan sepasang cakar harimau itu. Namun tiba-tiba kaki kiri Leong Bi mencuat dan menyambar ke arah pusarnya. Kakek itu terkejut dan cepat menangkis dengan lengannya. Duk akibatnya, tubuh Leong Bi terpental dan ia pun membuat gerakan salto jungkir balik tiga kali, sedangkan tubuh Hak Tok Siansu terdorong mundur dua langkah. Omi Tohut, engkau boleh juga, nona kakek itu memuji. Coba kau sambut seranganku ini dan kini kakek itu. Menerjang maju, kedua tangan yang berlengan baju longgar dan lebar itu menyambar-nyambar dari kanan-kiri, atas-bawah. Gerakannya tidak nampak terlalu cepat, namun sambaran angin pukulan yang keluar dari kedua tangan itu mendatangkan angin dasyat yang menggerakkan pohon dan membuat daun-daun pohon rontok. Leong Bi terkejut dan ia mempergunakan ginkangnya untuk berkelebatan ke sana-sini, menghindarkan diri dari sambaran tangan dan ujung lengan baju itu. Bahkan Leong Ki yang menonton di pinggir merasa terkejut, maklum bahwa kakek ini, seperti yang telah diduganya, memiliki ilmu kepandayan hebat. Sungguh akan menguntungkan sekali kalau dia dan Leong Bi mampu memikat orang seperti ini menjadi sekutu dan kawan. Di lain pihak, Hek Tok Siansu menjadi semakin kagum. Dia telah mempergunakan ilmu pukulan angin teofan, dan jarang ada orang yang mampu mempertahankan diri lebih dari belasan jurus menghadapi ilmu pukulan yang memiliki tenaga jarak jauh yang dasyat ini. Akan tetapi, gadis muda ini mampu bertahan sampai 20 jurus lebih. Untung saja ia tadi maju seorang diri. Kalau kakaknya memiliki kepandayan seperti adiknya, dan mereka maju berbareng, belum tentu ia akan dapat mengalahkan mereka. Kiranya dia berhadapan dengan dua orang muda yang hebat, yang tidak akan mengecewakan untuk dijadikan sekutu atau pembantunya. Ketika dahulu dia berdua dengan Ban Teo Ke Siansu, dialah yang menjadi pembantu karena Ban Tok Siansu sebagai suhengnya selalu memimpin. Sekarang kalau dua orang muda ini bekerja sama dengan dia, apalagi mengaku muridnya, berarti mereka ini dapat menjadi pembantu-pembantunya yang boleh diandalkan. Tiba-tiba Hektok Siansu mengeluarkan suara gerengan seperti seekor biruang marah dan gerakan tubuhnya berubah. Kini kedua tangan berikut lengan baju lebar itu menyerang. Bagaikan gelombang samudera bergulung-gulung dan ada awap kehitaman keluar dari gulungan serangan itu. Leong Bi terkejut bukan main. Ia pun bertanding dengan sungguh-sungguh karena ia hendak menguji kepandayan orang. Menghadapi gelombang serangan ini, ia mengeluarkan suara melengking tinggi dan ia pun mengeluarkan ilmu es impanannya yang ampuh, yaitu ilmu silat Pek Lian Kun, silat teratai putih, dari Pek Lian Kau. Gerakan silat ini mengandung kekuatan sihir, dan ilmu ini ia pelajari dari mendiang tiga orang gurunya, yaitu Pek Lian Siam Kwei. Ada awap putih keluar dari kedua tangannya ketika ia memainkan ilmu ini. Akan tetapi, begitu bertemu dengan gelombang serangan dasyat dari Hek Tok Sian Su, Leong Bi terdorong ke belakang dan terhuyung-huyung. Beret Leong Bi meloncat ke belakang sambil berteriak kaget dan mukanya. Berubah merah, kedua tangannya menutupkan kembali bajunya yang terobek dan terbuka. Airh, locian PWN akal, katanya manja. Omi Tohut, sekali tanganku menyerang, harus menjatuhkan korban. Karena Pim Cheng tidak ingin merobohkanmu, maka terpaksa Pim Cheng merobek baju itu sebagai gantinya, kata Hek Tok Sian Su dan dari sikap dan bicaranya saja taulah Leong Bi bahwa kakek ini tidak dapat disamakan dengan mendiang tiga orang gurunya. Kakek kulit hitam ini tidak menjadi hamba nafsu berahinya, dan penyebakan bajunya tadi bukan karena watak cabulnya, melainkan untuk menunjukkan bahwa dia lebih unggul. Ilmu kepandai Anlocian PWN hebat, aku mengaku kalah, kata Leong Bi dengan sejujurnya karena ia maklum kalau mereka bertanding sungguh-sungguh, ia tidak akan mampu mengalahkan kakek ini. Hek Tok Sian Su tertawa senang. Engkau pun hebat, Leong Bi, dan Pim Cheng tidak akan malu diakui sebagai guru olahmu. Nah, Leong Ki, sekarang gilianmu. Majulah dan mari kita main-main sebentar. Baik, Locian PWN. Sambutlah seranganku ini Leong Ki menerjang maju dan seperti juga Leong Bi, dia tidak main-main, mengerahkan tenaga sinkangnya dan mengeluarkan ilmu silat yang ampuh untuk mengalahkan lawan. Karena dia tadi melihat betapa gerakan kakek itu ketika menyerang dan mengalahkan Leong Bi mendatangkan angin dan gelombang dasyat, maka begitu menyerang dia pun menggunakan ilmu pethang sin kun, silat sakti delapan penjuru angin. Gerakannya cepat dan mendatangkan angin yang cukup dasyat. Oni Tohut Hektok Siansu berseru kaget dan kagum. Kalau tadi dia mengenal ilmu silat yang dimainkan Leong Bi berasal dari Pek Lian Kau, sekarang dia menghadapi permainan silat yang sama sekali tidak dikenalnya, namun yang dasyatnya bukan main. Pemuda ini ternyata lebih liai daripada adiknya. Tentu saja kakek ini tidak tahu bahwa ilmu yang dimainkan Leong Bi itu adalah ilmu silat yang dia pelajari dari si pendekar sadis Cheng Tian Xin. Karena dia merasa bahwa kalau sampai dia kalah oleh pemuda ini, bukan saja dia akan gagal memperoleh kedudukan tinggi, juga tentu pemuda itu tidak jadi menariknya dan mengakuinya sebagai guru di depan Chang Tai Jin, maka Hektok Siansu juga tidak berani main-main. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan memainkan ilmunya yang memiliki gerakan aneh-aneh, yaitu ilmu yang diperolehnya selama puluhan tahun berkeliaran di sekitar pegunungan Himalaya dan negara-negara sekitarnya. Pertandingan itu memang seru dan hebat bukan main. Setiap kali keduanya terpaksa bertemu tangan mengadu tenaga, ternyata Leong Ki masih kalah kuat dan terdorong mundur sampai 4-5 langkah, sedangkan lawannya hanya terdorong mundur 2 langkah. Namun, dalam hal kecepatan Leong Ki dapat menimbangi kakek itu, dan dia pun memiliki lebih banyak ilmu esilat tinggi yang tidak dikenal kakek itu dan membuat mengalahkannya kakek itu agaknya suka runtuk. Setelah lewat 40 jurus kakek itu lalu berjongkok dan mendorong dengan kedua tangan ke depan, seperti seekor kata bersar hendak meloncat. Dari kedua telapak tangannya menyambar tenaga dasyat disertai uap hitam. Leong Ki mengenal ilmu pukulan yang amat berbahaya, maka dia pun mi loncat ke samping untuk menghindar. Baru saja kedua kakinya kembali ke atas tanah, kakek itu sudah menerjangnya lagi, sekali ini tubuh kakek itu bergulingan seperti seekor tenggiling. Kaki tangannya menyerang ketika dia bergulingan itu dan menghadapi serangan aneh ini, Leong Ki terkejut dan terdesak. Kemanapun ia mengelak, tubuh yang bergulingan itu selalu mengejarnya. Akhirnya, terpaksa Leong Ki menyambut kedua tangan lawan dengan tangannya ketika dalam keadaan jongkok seperti kata kakek itu sudah menghantamnya lagi. Plak dua pasang tangan bertemu dan saling melekat, dan pada saat itu, kaki Hek Tok Sian Su menendang, mengenai paha Leong Ki dan tubuh pemuda itu pun terjemkang. Namun Leong Ki dapat meloncat bangun dengan cepat dan dia pun memberi hormat kepada kakek itu. Kepada Yan Lo Chiampo sungguh dasyat, aku mengaku kalah, Hek Tok Sian Su tertawa bergelak sambil merabah-rabah dagunya yang tak berberjenggot. Hahaha, selama hidupku belum pernah aku bertemu dengan dua orang muda selihai kalian. Bahkan andai kata aku mempunyai murid, kiranya dia akan kalah kalau bertanding melawan seorang di antara kalian. Hebat, memang sudah Pincheng dengar bahwa kini banyak bermunculan orang-orang muda yang berkepandayan tinggi. Tentu saja Pincheng merasa bangga kalau diperkenalkan sebagai guru kalian. Pincheng mau kalian ajak menghadap Menteri Chang, dan suka bekerja sama dengan kalian. Namun sebaiknya, kalian sebagai murid-murid angkat harus membantuku mencari seseorang sampai dapat, tentu saja kami mau membantumu, suhu kata Liong Ki dan mendengar sebutan itu, Hek Tok Sian Su tersenyum. Katakan siapakah orang itu dan di mana tinggalnya, pasti kami akan berusaha mencarinya. Kalau perlu kami dapat menyerahkan pasukan penyelidik, bagus, itulah yang Pincheng kehendaki. Orang yang Pincheng cari-cari itu juga seorang pemuda yang liai seperti engkau, namanya Teng Hei, Hei Hei teriak Liong Ki pendekar Mat Cukeranjang Liong Bi juga berseru sambil bangkit berdiri dari atas batu besar di mana ia tadi duduk. Oh, kalian sudah mengenal dia, bukan? Bagus sekali. Di mana dia sekarang Liong Bi yang cerdik mendahului Liong Ki agar jangan salah bicara. Kami memang mengenal Teng Hei atau Hei Hei si Mat Cukeranjang itu, suhu, akan tetapi kami tidak tahu di mana dia sekarang. Akan tetapi, apakah hubungan suhu dengan dia dan mengapa pula suhu mencari Hei Hei? Mereka tentu saja khawatir mendengar orang yang dicari kakek ini Hei Hei, musuh besar mereka. Kalau kakek ini sanak keluarga atau sahabat baik Hei Hei, celakalah mereka. Hei Tok Sian Su adalah seorang yang merasa dirinya datuk yang menduduki tingkat tinggi, maka dia tidak merasa perlu untuk menyembunyikan sesuatu karena tidak ada yang ditakutinya di dunia ini. Mendengar pertanyaan Liong Bi tadi, mulutnya yang selalu tersenyum sinis itu kini menyeringai. Teng Hei adalah musuhku dan Pin Cheng mencari dia untuk membunuhnya. Mendengar ini, Liong Ki dan Liong Bi saling pandang. Hati mereka lega dan senang, akan tetapi mereka cerdik dan ingin yakin lebih dahulu. Locian PWE, apakah yang telah dilakukan Teng Kema ke Locian PWE hendak membunuhnya? Apa dosanya?